Kita harapkan bisa menghilangkan, mengurangi banjir utamanya yang ada di Menado, yang kita pernah kejadian di tahun 2014. Yang kedua juga untuk persediaan air baku bagi Menado, Minahasa Utara, dan juga Bitung. Yang ketiga, ini juga sebagai pembangkit listrik mikrohidro. Saya kira fungsi itu juga sangat baik, bisa menghasilkan energi hijau dari waduk, kuil, kawangkuan. Dan yang keempat, juga bisa dibagi untuk mengairi sawah-sawah yang ada di sini. Biasa, ngeceki harga-harga utamanya, harga sembako, beras, minyak. Saya kira di Sulawesi Utara kondisinya stabil, inflasi juga sangat terjaga di angka 4 persen di Kota Menado. Dan sekitarnya saya kira sangat baik. Pak Presiden, ke depan apakah Sulawesi Utara masih bisa ketambahan bendungan lagi, Pak? Nanti bulan Maret atau April akan selesai lagi satu bendungan, yaitu bendungan lelak. Semakin banyak bendungan, semakin baik. Karena air tidak dibiarkan masuk ke laut, tetapi ditampung untuk keperluan kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih.